Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya Yadno Supriyadi di channel saya ini kita belajar bersama powerpoint dan saya berbagi gratis template powerpoint silahkan anda download di channel saya ini untuk itu saya mohon like dan subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti terus channel saya supaya teman-teman semua mendapatkan update-update tutorial powerpoint dan template powerpoint secara gratis dari saya yuk kita lanjut ke tutorialnya kali ini saya akan membuatkan infografik dalam bentuk bulat dan berseri untuk itu ikuti langkah per langkahnya supaya teman-teman semua dapat mengganti dan menyesuaikan dengan slide yang akan teman-teman buat kali ini template-nya kita berurutan atau urutan waktu timeline dan bentuk infografik yang menarik tentunya oke seperti biasa saya akan membuat judul di atas ini seperti ini seperti ini oke kita ganti font-nya saya pakai gotam saja kemudian rata kiri kanan tempatkan di tengah-tengah ya seperti itu size-nya ke 24 kemudian warnanya saya mau ganti dengan warna ini ya sebelahnya juga kita ganti ya seperti itu kemudian kita kasih hiasan di bawahnya sambil tekan zip tarik ya jadi bentuknya simetris ya segi 4 dan klik kanan format shape kita hilangkan garisnya kemudian saya kasih warna ini saja saya mau duplikat sini kita kecilkan sedikit ya saya mau duplikat lagi kita kecilkan lagi sedikit ya oke nanti kita atur saya duplikat dulu ctrl D saya pindah ke sini oke saya geser ke sini oke kita atur kedudukannya format shape alignment to middle ya jadi di tengah-tengah yang ini saya mau kasih warna biru yang ini saya kasih warna abu-abu kemudian kasih warna coklat ini kekuningan terakhir ya oke kemudian kita atur posisinya di tengah-tengah kita grupkan saja ini klik semua ctrl kanan group dan group ya simpan di tengah-tengah oke sudah jadi judul slide-nya kemudian saya akan membuat lingkaran di sini satu lingkaran kemudian saya kasih garis warna kasih garis warna abu-abu muda kasih warna putih kemudian saya kasih shadow oke kita kasih shadow di bawah kanan di stand-nya kita tambahkan ke enam oke seperti itu saya mau buat juga di atasnya sebuah lingkaran lagi ya seperti ini ya oke seperti itu kita hilangkan garisnya kita cek dulu besarkan oke sudah tengah-tengah kemudian saya mau kasih warna yang kita kasih gradient saja gradient ini kita kasih warna ini di sini juga kita sama kasih warna ini dulu kemudian kita agak gelapkan jadi kita more color kita gelapkan sedikit tinggal turunkan panah ini ke bawah maka dia akan menghasilkan warna yang lebih gelap oke kita lihat ya variasinya yang mana oke atas lebih gelap bawah lebih terang seperti itu kemudian kita kasih effect shadow pilih shadow yang di kanan juga di stand-nya cukup tiga saja cukup seperti ini oke sudah jadi ya kemudian saya pilih semuanya saya duplikat kita pindah ke sini satu dua tiga empat lima ya oke ini sudah ada lima kita lingkaran tinggal kita ganti ganti warnanya oke saya mau ganti ini dengan warna biru kemudian yang di sini juga gradientnya dengan biru juga tapi yang di sini agak gelap sedikit kita pilih more color kemudian kita turunkan sedikit ya seperti itu jadi gelap oke selanjutnya saya pilih yang ini otak yang sebelah sini dengan warna ini yang kanan juga kita samakan dulu warnanya kemudian kita ganti dengan more color kita turunkan warnanya seperti ini oke kalau ini tergeser kita ya seperti itu yang ini juga kita ganti warnanya warna soklat ini ini juga samakan dulu ya kemudian kita pilih lagi more color kita turunkan ke bawah ya seperti itu oke ini yang terakhir kita kasih warna kuning ini samakan dulu kemudian kita pilih more color kita gelapkan sedikit oke ya oke kita sudah punya 5 bentuk ya 5 bentuk bulat untuk menyimpan urutan atau abjad kemudian diantara ini kita kasih panah saja insert segitiga mana oke yuk kita seperti ini kemudian kita rotasi seperti ini ya kita sesuaikan ukurannya oke tengah-tengah nolain kemudian kita kasih warna abu-abu dan kita kasih drop shadow ya cukup seperti itu oke saya mau duplikat tinggal ctrl d kita simpan ke sini kita ctrl d ctrl d ya seperti itu ya kita atur ulang ya oke anggap saja sudah pas kita kasih penanda sekarang kasih garis dari sini sambil sambil tekan sip kita tarik ke atas ya seperti itu kemudian kita size nya naikkan ke dua point satu dua warnanya samakan dengan warna ini ya seperti itu nah kemudian perhatikan saya mau insert lagi bentuk lingkaran disini untuk variasi terlalu panjang garisnya guys kita kecilkan tarik pendek begitu ini kita hilangkan fill nya kemudian kita kasih warna outline nya warna yang sama dengan garis ini oke kemudian saya ini duplikat lagi duplikat ini tidak ada garisnya tapi solid color warnanya samakan saja seperti itu oke kita cek lagi ini simpen di tengah tengah ya seperti ini jadinya oke sebagai penanda saja kemudian saya yang mau duplikat ini kita jump dulu supaya kena 1 2 dan 3 ini terlalu besar sebenarnya guys kita kecilkan lagi kita kecilkan lagi kecilkan ini juga kita kecilkan kalau ternyata ikut ya ntar kita kecilkan saja ini oke seperti itu ini kita format dulu alignmentnya kita ke setengah tengah ini juga ketengah tengah oke garisnya kita buat ulang saja ya ya seperti ini size 1 oke 1 point colornya kita samakan yuk kita ya seperti ini oke saya mau duplikat ini semua tiga-tiganya ctrl d pindah kesini ctrl d ya taruh disini di ujung sekali lagi ctrl d duplikat kita simpan disini tapi kita format save kemudian rotasi kita ya oke kita atur saja ini yang di bawah ini untuk kemudian di bawah nanti tinggal kita ganti warnanya ya oke kita simpan ini di tengah tengah ctrl d duplikat ini simpan disini oke teman-teman tinggal kita ganti warnanya yang ini kita masukkan dulu kita atur oke ini warnanya warna biru muda ini ini outline-nya juga warna biru muda ini outline-nya warna biru muda oke seperti itu nah ini tinggal kita sesuaikan lagi oke warna ini ini fil-nya juga warna toska ini juga garisnya warna toska juga oke yang ini warna coklat atau kuning tua ya kita sesuaikan oke ininya juga kita samakan oke yang ini kuning muda kita sesuaikan lainnya juga kuning muda dan ini juga kuning muda oke sekarang kita buat text-nya jampang saja kalau buat text ke deskripsi disini oke kita size-nya 14 saya suka dengan open sun jenis hurufnya warnanya kita sesuaikan saya cek dulu rata kiri kanan oke saya duplikat size-nya kita kecilkan ke 12 color-nya kita warna abu-abu text-nya kita ganti dengan random text saja oke sudah dapat text random seperti ini kita size-nya cuma kecilkan ke 11 kiri-kanan oke simpen tengah-tengah oke simpen tengah-tengah ya seperti itu kalau mau tebalin boleh ya sekarang kita ctrl-c ctrl-v ya disini saya ganti warna text-nya dengan biru ini oke ctrl-v lagi tadi sudah kita copy kan oke ini terlalu rapat kita ganti warna aja dulu ctrl-v lagi dikasihkan di bawah sini oke sudah cukup kita ganti warna text-nya oke kemudian kita ctrl-v lagi jadi boleh ctrl-v sebelumnya ctrl-c dulu copy paste atau ctrl-d saja yang langsung diklicat untuk memperbanyak objek di powerpoint ini ya teman-teman ini saya kasih warna oke seperti itu oke kemudian ini terlalu rapat dengan judul kita naikkan judulnya sedikit oke ini kita naikkan sedikit supaya tidak rapat ini kita naikkan oke seperti itu kemudian kita disini kita kasih hiasan juga saya mau kasih icon 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 ya contoh saja icon oke kita kasih warna putih kecilkan ya insert lagi untuk sebelahnya kita kecilkan oke saya insert lagi sebelahnya seperti ini kita ganti warnanya dengan putih sekali lagi kita insert lagi kita kecilkan kita kecilkan warna putih kemudian saya kecilkan juga oke kita kita kasih warna putih juga disini sekarang kita atur penempatannya dan ukurannya tentunya ini kita kecilkan kemudian saya mau kasih text 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 disini kita pakai 2 tambor agak besar sedikit kemudian warna putih simpan disini saya duk di car simpan disini ganti ganti dengan B kita kecilkan icon kemudian kita atur oke ini juga kita kecilkan dulu ini kita duplikat simpan disini ganti menjadi C kita duplikat lagi ganti menjadi D ini yang kecilkan gambarnya oke kita duplikat lagi ctrl B ya kita geser kesini kita jadikan E kemudian ini dikecilkan oke cukup rapi ya slide kita sudah selesai seperti ini simple sederhana tapi tetap cantik ya lanjut kita akan menganimasikannya ya teman-teman supaya bisa menganimasikannya terus lanjut tonton video ini ya oke kita mulai menganimasikannya seperti biasa saya akan menganimasikan yaitu slide-nya dulu kita klik menu animation kemudian animation pane akan muncul pertama kita judul dulu kita kasih animasi untuk animasi sebenarnya tidak ada panduan yang haus bagaimana memilih yang mana itu tergantung daripada selera masing-masing ya oke cuma yang perlu kita perhatikan adalah di start durasi dan delay karena itu akan menampilkan kapan objek itu dianimasikan oke untuk judul saya pilih fly in saja itu dari atas kita ambil ya seperti itu startnya on click kemudian durasinya 0,25 klik kanan disini saya mau buat effect option kita pilih by letter jadi per huruf dan jarak antara huruf dianimasikan 50% nya delay ya ya seperti itu jadinya oke kemudian ini di bawahnya kita animasi mungkin kita pilih yang lain coba seperti itu kita pilih dari kiri ke kanan seperti itu width radius kita startnya pilih kemudian delay nya kita ulur jadi dia muncul setelah judul diselesaikan seperti itu coba ya satu judul muncul maka terakhir adalah oke yang selanjutnya saya mau grupkan ini semua yang bulat ini kita jump dulu yang besar depannya ini icon kemudian text ini saya grupkan caranya dengan ctrl G atau klik kanan grup ya klik kanan bisa disini ada grup kanan grup grup atau ungroup oke ini muncul kemudian nah ini yang kecil-kecil tiga nih apa garis juga kita grupkan saja satu dua tiga kita grup kanan grup dan grup ya oke seperti itu oke saya pilih animasi ini more and trend kita pilih basic jump ya seperti itu oke with previous atau after previous saja jadi begini ya teman-teman disini pemilihan start ini kalau kita kalau kita klik ini boleh saja jadi akan di klik satu-satu baru animasi ini dijalankan tapi kalau kita pilih with previous artinya animasi ini sama dengan yang sebelumnya disini yang sebelumnya adalah ini jadi kita akan mengklik mouse itu hanya sekali kemudian animasi yang with previous akan dijalankan selanjutnya itu bedanya antara on click atau with previous kalau after previous ini jelas jadi kalau after previous setelah ini misalkan ini kita pilih after previous maka di timeline ini otomatis dia dijalankan setelah yang animasi sebelumnya oke kita pilih after previous yang ini juga kita pilih pakai wipe ke atas kemudian startnya after previous oke kemudian yang ini judul textnya dulu kita groupkan saja supaya jangan terlalu lama animasinya kita control kita klik kanan group kemudian kita group ya oke udah menjadi satu group kemudian kita pilih add animation apa ya kita coba kita cek oke kita pilih ya seperti itu aja stretch ya ini after previous ya jadi pertama kali kita klik judul ini kemudian yang lain akan dijalankan ya coba kita lihat oke oke naik ke atas ya seperti itu kemudian ini panah kita pilih wipe saja arahnya ke kanan ya seperti itu oke teman-teman untuk yang lain supaya mempercepat kita bisa menggunakan tool namanya animation painter jadi yang mana kita mau copykan itu langsung saja klik dari sumbernya kemudian ke objek mana yang kita mau pastikan ya saya group dulu ini semua ctrl g saja supaya mempercepat oke saya group kemudian text ini juga kita group ya ctrl g ya oke ini akan saya copy dari animasi ini tinggal klik animation painter paste disini ini juga saya copy animation painter klik disini kita ubah arahnya ke bawah ya seperti itu kita klik ini animation painter ya seperti itu jadi disini yang kedua ini ini on click ya jadi pada saat eksekusi adalah kita klik maka bulatan yang keduanya akan di eksekusi akan di jalankan ya oke selanjutnya yang ini saya copykan dari panah ini saya masih enter sini oke yang ini kita groupkan lagi kita group lagi ctrl g kemudian ini kita groupkan lagi ctrl g dan text ini juga kita ctrl g lagi ya groupkan oke kemudian saya copykan ini animation painter paste disini ya seperti itu ini saya pakai ini juga arahnya kita kita ubah ke atas oke ini kita animation painter ya seperti itu lanjut yang ini mana kita kesini yuk setelah itu kita groupkan lagi objek yang ini kita groupkan ctrl g kemudian ini juga kita groupkan pilih tiga-tiganya ctrl g lagi oke saya copy ini animation painter paste disini ini kita copy juga paste disini animasinya kemudian kita pilih dari atas ke bawah text ini kita copykan animation painter kontrolnya oke maaf ini saya belum grupkan ya saya grup dulu ya ini kita copy kesini oke kemudian panah ini animasinya kita copykan kesini oke lanjut saja kita grupkan lagi objek yang ini ctrl g ini juga kita grupkan ctrl g ini juga kita grupkan ctrl g oke seperti itu kita copy saja ini kesini ini kesini kita ubah arahnya ke atas kemudian ini akhir kesini oke kita lihat hasilnya sudah bagus atau belum ya seperti itu nanti kalau rekan-rekan mau template ini silahkan saya kasih gratis ya di deskripsi videonya silahkan di download ya gratis jangan lupa bagikan ke teman-teman dan ikuti terus channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya oke seperti itu ya kita sudah punya slide yang cantik minimalis tapi enak dilihat jadi seperti itu ya teman-teman untuk membuat file presentasi yang penting itu rapi bersih bentuknya enak dilihat kombinasi warna yang menarik sehingga audien kita tidak bosan kalau bosan nanti gantuk atau bahkan pura-pura keluar seperti itu oke sekian saja semoga bermanfaat berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati